Intro Informasi pertama untuk anak pemirsa Pasca gempa 5,3 skala rektar yang terjadi di Kabupaten Solo Selatan berdampak terhadap pemukiman warga dan infrastruktur di 3 kecamatan Lebih dari 500 rumah rusak dan 30 ribu jiwa terkena dampak gempa ini Pemerintah daerah pun menetapkan tanggap darurat hingga 14 hari dan berharap sesegeranya penyaluran bantuan logistik dan tempat tinggal bagi para korban Lokasi ini adalah salah satu lokasi terparah akibat dampak gempa 5,3 skala rektar yang mengguncang Kabupaten Solo Selatan pada Kamis pagi Di kecamatan sanggir balai janggu ini 90% unit rumah warga mengalami kerusakan akibat bencana gempa Puluhan kepala keluarga pun terpaksa mengusir di tenda dan posko pengusian yang telah disediakan oleh BPD dan pemerintah setempat Namun sejumlah warga lainnya memilih tinggal di rumah saudara atau famili yang rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan Pemerintah Kabupaten Solo Selatan mendapatkan data kerusakan rumah sudah mencapai 500 unit lebih dan 30 ribu jiwa terkena dampak dari bencana gempa tersebut Data ini diambil dari tiga kecamatan yang terdampak akibat gempa Pemerintah daerah Solo Selatan pun menetapkan masa tanggap darurat hingga 14 hari lamanya Hingga saat ini pemerintah setempat dan BPD daerah Solo Selatan menitip beratkan penanganan kesehatan korban gempa yang berada di pelosok dengan menurunkan tim medis ke lokasi yang susah untuk ditempuh Sementara itu para korban gempa ini pun sangat membutuhkan bantuan logistik makanan instan tenda serta obat-obatan dan dapur umum karena sebagian besar perata memasak warga rusak dan tidak dapat digunakan akibat tertimbun bangunan Semua rumah 90% dari rumah yang ada sebetulnya rusak Berapa jumlah Pak yang terdata? Sekarang yang sudah terdata sudah di atas 500 rumah dan itu sudah kita klasifikasikan tapi belum valid mungkin mana yang rusak parah, rusak sedang dan rusak ringan Apa hal mendesak sekarang Pak yang diperlukan Pak? Yang mendesak adalah tenda-tenda darurat, tempat penampungan sementara karena tidak semua masyarakat ini mau tinggal di rumahnya kena trauma jadi mereka ingin ditempatkan di penampungan di tenda-tenda adil jadi itu yang kami butuhkan kemudian logistik karena memang tidak bisa berfungsi dapur dan semuanya juga rusak hancur gitu Dari Kabupaten Selok Selatan, Budi Sundander, Ainis melaporkan Terima kasih telah menonton